Jangan lupa like, share, dan subscribe Alhamdulillah Sebenarnya kami bekerjasama dengan para komunitas-komunitas sadar lingkungan yang ada di sini Jadi Alhamdulillah bisa terjaga dengan baik Terima kasih telah menonton Pada kesempatan ini saya dari Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 7 Memangkili Bapak Kepala Cabang Kebetulan beliau sekarang tidak bisa hadir pada kesempatan ini Saya sangat berterima kasih kepada rekan-rekan semua Rekan-rekan yang hadir pada kesempatan ini Daripada komunitas, daripada sadar-sadar lingkungan Dari LFM juga ada hadir Alhamdulillah Kemudian dari pihak-pihak terkait juga Alhamdulillah pada hadir Pada kesempatan Hari Lingkungan Hidup yang dilaksanakan di Kecamatan Panjalo ini Dan saya berharap kepada rekan-rekan Terutama nih kepada adik-adik para pecinta lingkungan Kepada para komunitas Kita tidak berakhir di sini Kita tidak berakhir di sini Tadi banyak bibit yang menyumbangkan Dan kita aksi ke depan Yuk kita jangan kendorkan dalam masalah gerakan tanam dan pelihara polon Karena seperti yang saya sampaikan pada sambutan Bahwa untuk menjaga lingkungan hidup ini Untuk menjaga alam ini Bukan kewajiban individu Tetapi merupakan tanggung jawab kita semua Demi kelestarian lingkungan yang ada di Kecamatan Panjalo dan sekitarnya Mungkin itu saja ya Yang dari BP Dasar El tadi 1000 bibit Kemudian dari CDK 6 200 bibit Kalau kesalahan Dan dari CDK 7 Insya Allah sekitar 300 bibitan Ya kurang lebih lah sekitar 2000 Mungkin pada kesempatan ini terkumpul Dan Insya Allah nanti akan ditanamkan di lahan-lahan desa Yang masih memang masih merupakan Kebetulan di Panjalo ini Untuk lahan petis memang Alhamdulillah sih Tidak ada berkurang Jadi tinggal hanya sedikit-sedikit saja Yang kedepan paling kami dari penyuluh kehutanan yang ada di Kecamatan Panjalo ini Bagaimana untuk mempertahankan Panjalo supaya tetap hijau Supaya tetap asri Kami itu sebenarnya disini tinggal mempertahankan Tetap nanti mungkin bekerja sama dengan para Kepala Desa Jadi kami ingin menyarankan kepada para Kepala Desa Bukan akan, itu sudah Kami sudah menyampaikan kepada tiap desa Tapi memang sudah ada yang melaksanakan Dan juga ada yang Jadi sudah ada yang menganggarkan di desanya itu Untuk dari edaran itu Surat edaran dari siapa Pak? Dari Pak Gubernur Alhamdulillah momen ini menjadi sebuah pintu ya Tolak ukur Bagi generasi ke depan Akan pentingnya Jangan berseharian alam Pertama dalam hal ini Berhadap Warisah Alhamdulillah Yang itu Sulekong Panjalo Dan wisata Sulekong Panjalo Sangat-sangat Terus perhatian semua pihak Kelastarian alam Terus perhatian manusianya itu sendiri Kemudian di momen ini Antara manusia dan alam Bisa seimbang sendiri Ini dari saya Dari desa Manjalo Sulekong Panjalo Sulekong Panjalo Hujung keu Nah Dari rumah hidup Sebetulnya kita harus Bersadar diri Untuk penata Lingkungan Sedemikian rupa Dikarenakan Kita harus Mendingan Untuk langkah ke depan Kita masih Mendapatkan air yang bersih Dan air yang cukup Maka janganlah Kita Menciptakan air mata Kepada anak cucu kita Dibantu dengan Warga Atau masyarakat Yang peduli Kepada lingkungan Contohnya sekarang Ada Waktu sosial Bersih-bersih Apa itu Sampah Dan sebagainya Malahan Kedepannya Saya Sebagai Pemerintah desa Salingu Yang Sangat Desa Yang Adanya Kedemuan Dibu Pohon Atau Rekuizasi Saya Terima kasih